Untuk parting, misalkan original kalau otomotoran jatuh Tidak, pasis, pasis, pasis pokoknya kalau dimagnet itu yang coakan ini dirusukan ini selamat menikmati selamat menikmati video board up vario part 2 atau mungkin part 3 nah pada video ini saya akan mendial atau mengukur durasi nocon as yang telah kita pasang di kemarin pakai nocon as BRT T1 ini kita menggunakan dial indikator yang apa adanya ya nah ini paling gokil ini piringan cakram buat pusur derajat karena ya dananya terbatas jadi pakai piringan cakram aja nah kayak gitulah penampakannya jadi ini berfungsi untuk mengukur derajat kapan klep akan membuka dan kapan klep akan menutup tinggi bukaan klep nah seperti itu karena kalau misalnya ada kekeliruan atau derajatnya buka tutup klepnya gak pas nanti akan berefek ke tenaga yang dihasilkan itu tidak maksimal nah sebenarnya kalau nocon as yang pabrikan seperti BRT Kawahara seperti itu itu lebih terjamin ya apanya apa derajatnya daripada nocon as yang buatan tangan tapi ya belum tentu nocon as yang buatan tangan itu kalah dengan nocon as pabrikan nah cuma untuk memastikannya sebaiknya lakukan dial seperti ini karena kalau misalnya tiap motor itu kadang misal rantai kampratnya ini udah mulai aus udah mulai melar nah itu nanti derajat yang seharusnya disini top disini geser nah jadi derajat bukaan klepnya itu tidak sesuai dengan spek nocon as yang disesuai brosurnya seperti itu ini berfungsi juga untuk mengecek titik top di magnet dan di piston disini disinkronkan kalau misalnya magnetnya bubutan tanda topnya hilang atau nocon asnya topnya geser seperti itu oke langsung saja kita ukur jadi disini TDC ini top ya top disini TMB ini TMA ini TMB nah nanti mutarnya ini sesuai dengan derajat apa mutarnya mesin jadi mesin mutarnya kan kesana ya kedepan nah ini mutarnya juga kedepan nah nanti kita akan ukur konsurasi klep in dulu in yang atas yang bawah kita ukur mulai titik 001 dengan titik 1 mili kita perhatikan dial yang ini ya yang X biarkan saja diukur yang nanti saja nah perhatikan yang in ini ya nah ini mulai bergerak yang dial in ini sudah mulai bergerak mulai bergerak pada derajat 60 60 sebelum TMA 60 sebelum TMA ini pada derajat 001 setelan klepnya 0,12 nah sekarang kita ukur derajat 1 milinya ini jarum sudah berputar 1 ya pada ini liftnya 1 nah pada 1 mili terukur ini 14 13 lah 13 13 derajat sebelum TMA klep in membukanya sedangkan pada 0,01 nya tadi 60 derajat jadi RAM nya sangat panjang jadi karakternya mungkin nanti karakter 0,01 nya suaranya halus ya karena RAM nya panjang nah RAM itu seperti apa ya proses titik dimana dari 0,01 ke 1 mili ini pada derajat in yang sudah ketemu in bukanya sekarang kita ukur liftnya jadi ini liftnya 1 mili ya yang jarum kecil lah sekat 1 ini 2 3 4 5 6 7 nah ini lift clap maksimalnya 7,5 eh sudah 7,1 2 3 4 5 7,55 lift clap in pada setelan clap 0,12 nah segitu lift clap in nya lift clap itu kalau yang belum tahu seberapa tinggi bukaan clap jadi lift clap itu tinggi bukaannya ini ya jadi digantikan clap membuka ya nah itu tinggi bukaannya istilahnya lift clap ini kita putar lagi untuk mencari in close kita nolkan dulu nah ini sudah ya sudah nol nah in close nya lumayan banyak sekitar coba ini nah sekarang kita putar balik ke ukur ke 1 mili nya karena yang dibuat acuan itu 1 mili jadi kita putar kembali nah kalau di 1 mili itu ada di 50 50 derajat jadi total durasinya tadi ketemu 13 13 13 ditambah setengah putaran askrup karena ini perbandingan rasionya ini 2 banding 1 ya jadi 13 ditambah 180 ditambah 50 nah itu ketemu durasi clap in nya nah sekarang kita ukur durasi clap out nah ini kita kembalikan ke TMA TMA dulu aja nah ini udah kembali ke TMA atau top nah sekarang kita ukur durasi clap out nah ini yang ini dekompresi sepertinya oh bukan kita ukur mulai clap out membuka aja kita karena biar lebih enak di in apa buka tutup nah ini clap out mulai terbuka pada derajat segini 90 sebelum TMP pada titik 001 atau 60 70 80 90 90 derajat setelah TMA nah sekarang kita ukur pada derajat 1 mili nya nah ini udah derajat 1 mili nah pada derajat 1 mili clap out durasinya terbuka pada derajat 50 sebelum TMP nah sekarang air close nya eh lift lift clap air nya dulu ya ini tengah-tengah disini itu 5 mili 5 6 7 7 7,6 7,6 lift clap out nah sekarang kita cek air close nya pada 001 air close nya pada 001 itu 50 derajat setelah TMA nah pada 1 mili nya pada 1 mili nya itu sekitar 10 10 derajat ini ya 10 derajat jadi total durasi out nya atau clap X itu 10 ditambah 180 ditambah 50 nah jadi durasinya ini in out itu hampir sama nah cuma kenapa berbeda itu dipengaruhi dari kerengganan setelahan clap nya ini nah jadi durasinya sudah ketemu segitu nah kalau noken as yang gerinding tangan itu lebih wajib digunakan menggunakan dial karena ya kepresisian tangan itu kan belum tentu jadi hasilnya kadang ya meskipun yang buat sama membuat satu dan membuat yang kedua itu belum tentu sama kalau tidak benar-benar didial settingnya ya karena kepresisian tangan kan berbeda ya kalau pabrik kan mungkin cetak jadi lebih lebih patent atau meskipun membuat banyak produk durasinya bisa sama nah meskipun pakai copycam ya hasilnya belum tentu mungkin itu aja untuk settingan 0,10 dan 0,20 atau 12 0,12 0,20 lah sekitar segitu ya itu ketemu durasinya segitu mirip-mirip sesuai sepek di pabrikan atau di brosurnya nepen ST1 BRT oke mungkin kalau sudah pas tinggal kita pasang aja semuanya tinggal pasang butter pong tutup ini magnet 10 belum tak pasang ya oke mungkin sekian dulu aja selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton